Intro Halo teman-teman, Assalamualaikum Kembali lagi dengan Ana SD Channel Berbelajar dan bersenang-senang Oke teman-teman, di video kali ini teman-teman ya Kita akan review Transformer teman-teman ya Siapakah dia? Ini dia teman-teman Optimus Prime Ini adalah merek Aoi teman-teman ya Ini review-nya sih bagus teman-teman Makanya aku beli ya Dan kita akan coba review lagi ya Nah ini teman-teman penampakan boxnya ya Saya Star Commander Untuk anak 6 tahun ke atas teman-teman ya Jangan 6 tahun ke bawah nanti digigitin nanti ya Oke ini tulisannya Deformation teman-teman ya Movie Series Oke teman-teman jangan aneh Nanti dia bisa jadi kayak gini nih teman-teman nih Oh itu style of switching Oke ini bahasan Cina teman-teman ya Oke teman-teman langsung aja kita buka teman-teman ya Ini ya teman-teman Gunting Sakti Oke Oke teman-teman kalian pada seneng transformen dah teman-teman Kalau siapa yang seneng transformen komen di bawah ya Oke teman-teman ini yang pertama kali kita dapat adalah Ini teman-teman ya Petunjuk deformasinya teman-teman ya Deformation Oke ini cukup Simple teman-teman ya Oke lah Jadi kayak gini nanti Oke teman-teman langsung aja kita lihat Dalamnya teman-teman ya Satu Dua Tiga Kosong teman-teman ya Nah ini dia teman-teman Optimus Prime Bentar ini aku lipat dulu teman-teman Jadi backgroundnya keren ini Oke Nah gini kan Ganteng Ganteng maksimal Oke teman-teman ini masih segel teman-teman ya Masih banyak segel-segelan ya Masih banyak segel-segelan Masih banyak kawat Akan langsung aja kita buka teman-teman Oke dan ini kita tarik robotnya Oke ini dia sama Optimusnya teman-teman ya Dan juga kita akan Ambil senjatanya teman-teman Aduh jatuh Ini senjatanya teman-teman ya Oke teman-teman Kita akan review detailnya teman-teman ya Untuk detail senjatanya sih Lumayan teman-teman ya Ya selanjut Klasik lah ini teman-teman ya Biasa plastik ini Tidak begitu mahal harganya teman-teman Tapi ya reviewnya bagus Jadi aku penasaran banget Nah ini Optimusnya teman-teman ya Ini aku coba zoom teman-teman ya Jadi ini detailnya teman-teman Optimusnya Keren banget sih Dari kakinya teman-teman ya Ini detail kakinya oke Ini badannya Oke teman-teman ya Detail mesinnya juga lumayan banget sih Jadi ini bahannya plastik teman-teman ya Polastik tapi keras banget ya teman-teman Jadi ini bagian belakangnya teman-teman ya Ini ada rodanya Rodanya bisa diputer Oke kita akan cek artikulasinya teman-teman ya Dari kakinya ya Kakinya sampe gini Bisa segini teman-teman ya Kakinya bisa segini Karena ini kebuntur ini teman-teman Jadi dia mentok teman-teman ya Jadi mentok disini Untuk kedepannya Bisa segini teman-teman Oke untuk kebelakangnya Untuk kebelakangnya Ketok bodi teman-teman ya Jadi bisa segini doang Jadi untuk sikunya sendiri Sikunya lumayan teman-teman ya Nah segini sikunya Kedepannya mati teman-teman ya Ini dengkul ke kedepan Oke teman-teman Kalau untuk ini Telapak kakinya Tidak bisa teman-teman ya Oh bisa teman-teman Sari-sari bisa Nah bisa segini teman-teman Mentok ya ini ya Oke Dan juga ada roda-roda keren Oke untuk tangannya teman-teman Ini tangannya bisa ditekuk Diputer Diputernya tidak bisa mentok teman-teman ya Kenapa? Karena kepentok bodi ini teman-teman Jadi kayak gini Nah kepentok bodi ini Oke Sikunya pun segini teman-teman ya Untuk belakang Oke dan juga tangannya bisa digerak Bisa digerakkan teman-teman Nah ini bisa digerakkan tangannya ya Oke untuk kepalanya Nah kepalanya normal teman-teman ya Bisa diputer 180 derajat teman-teman Oke untuk bodinya sendiri Juga bisa diputer 180 derajat teman-teman ya Eh enggak Sorry-sorry teman-teman Eh bisa-bisa Bisa ya Bisa diputer 180 derajat ya Tapi emang harus hati-hati teman-teman Nah ini dia Oke teman-teman Sekarang kita akan coba teman-teman ya Berubahin ke bentuk Mobil teman-teman ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Oke teman-teman ini sudah aku rubah teman-teman Kedalam bentuk truck teman-teman ya Dan ini keren banget teman-teman Aku enggak bohong teman-teman ya Emang agak rumir sih teman-teman ya Jadi mungkin bagi kalian Ya bener sih Bener untuk anak 6 tahun ke atas ya Soalnya anak di bawah 6 tahun ini Enggak mungkin bisa ngerakit ini ya Kayaknya simple teman-teman ya Cuman transformer dulu Tapi rumitnya ya Allah Oke teman-teman Ini senjatanya kita pasang dulu Di sini teman-teman ya Di bundutnya ini Jadi dia buat nembak belakang ya Kalau diikutin sama ano ya Decepticon teman-teman ya Oke lah teman-teman Ini dia bentuk trucknya teman-teman ya Nah akan kita rubah lagi teman-teman Kedalam bentuk robotnya teman-teman Oke teman-teman Ini kita sudah rubah lagi ya teman-teman Yang ke form robotnya teman-teman Jadi bener-bener Ini bagus banget teman-teman Aku enggak bohong Detailnya sendiri tuh teman-teman Udah luar biasa Kepalanya mirip banget teman-teman ya Wah ini keren banget teman-teman Ini bagi kalian pecinta Optimus Prime Eh pecinta transformer Kalian wajib kalau di sini teman-teman Oke lah teman-teman Ini dia Optimusnya kita teman-teman Oke teman-teman Ini quiznya sekarang kita mulai teman-teman ya Nah pertanyaan gampang banget teman-teman ya Sebutkan siapakah musuh dari autobot teman-teman Nah kalian pasti sudah tahu ya Siapa musuh-musuh dari autobot Nah kalian tulis aja pemen di bawah teman-teman ya Nanti 3 orang pemenang teman-teman Kita akan undi di hari Selasa teman-teman ya Jadi setelah upload video kita akan undi pemenangnya 3 orang Dan masing-masing akan mendapatkan Pemenang pertama voucher 25.000 pulsa teman-teman ya Yang kedua juga pulsa 25.000 Yang ketiga adalah voucher Google Play teman-teman Senilai 50.000 rupiah Dan itu bisa kalian gunakan untuk membeli Diamond Mobile Legends Free Fire atau apapun teman-teman ya Yang kalian inginkan di Play Store Oke teman-teman Tapi syaratnya jangan lupa syaratnya Adalah subscribe channel ini teman-teman ya Dan juga like videonya ya Oke dan juga follow Instagram aku teman-teman ya Di Anak SD 2020 Oke teman-teman Good luck Sampai jumpa di next video Bye-bye Terima kasih sudah menonton Bye-bye Selamat SD Selamat menikmati Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton